Halo guys, selamat datang kembali di channel Assassin TV Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Dan terima kasih sudah mengklik video ini Lesley adalah hero role marksman yang banyak digemari pemain Mobile Legends Selain damagenya yang besar di early dan late game Lesley juga sangat sulit untuk dibunuh berkat skill-skillnya yang merepotkan Lesley juga merupakan mimpi buruk untuk hero-hero yang memiliki HP yang rendah Karena skill ultimate-nya yang dapat membunuh musuh dengan jarak jauh menggunakan sniper-nya Namun yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah kisah dari hero Lesley itu sendiri Yang mungkin belum banyak player hero Lesley yang mengetahuinya Lesley merupakan seorang anak perempuan yang dibesarkan di kediaman keluarga bangsawan Vance Ia memiliki seorang ayah yang menjadi pemimpin pasukan keamanan di keluarga bangsawan tersebut Ayahnya memiliki senapan hitam yang khas yang mampu menembak musuh-musuhnya dari jarak yang sangat jauh Suatu hari, pasukan dari keluarga saingan bangsa Vance melakukan penyerangan besar-besaran Mereka menyerang secara membabi buta pasukan keamanan yang dipimpin oleh ayah Lesley Karena jumlahnya yang begitu banyak, ayah Lesley harus gugur demi melindungi keluarga Vance Di saat asasin musuh mendekati keluarga Vance, Lesley secara refleks mengambil senapan hitam ayahnya Dan melepaskan peluru hitam yang berhasil membunuh asasin tersebut dan semua pasukan musuh Sejak ayahnya meninggal, Lesley sering merasa sedih karena tidak ada lagi yang bisa menghiburnya Melihat kesedihan Lesley, keluarga Vance memuduskan untuk mengadopsinya dan menjadikannya sebagai pemimpin pasukan keamanan keluarga Vance Selama menjalani tugasnya di bagian keamanan, Lesley sudah menganggap Harley yang merupakan keturunan bangsawan keluarga Vance sebagai adiknya sendiri Harley merupakan seorang anak yang sering membuat onar dengan menggunakan kemampuan magicnya Ia sering membuat masalah di keluarga bangsawan Vance dan membuat keluarganya merasa terganggu Hanya Lesley lah yang merupakan kakak angkatnya yang mampu mengontrol kenakalan Harley tersebut Suatu hari, Lesley mendengar kabar bahwa adik angkatnya melakukan perjalanan di Land of Dawn Lesley yang sangat menyayangi adiknya itu merasa khawatir dengan keselamatan adiknya Sebab di daerah tersebut terdapat banyak sekali makhluk yang berbahaya Lesley dengan segera menuju ke Land of Dawn bersama dengan pasukannya yang setia Ketika Lesley tiba di Land of Dawn, ia melihat Harley yang dulunya nakal kini berubah menjadi seorang magi yang sangat hebat Melihat perubahan tersebut, Lesley memuduskan untuk memantau adiknya itu dari kejauhan Ia akan menembaki musuh-musuh yang dihadapi Harley dari jarak yang sangat jauh Setiap musuh yang terkena magic Harley, maka akan mati terkena peluru hitam dari senapan Lesley Dan dari situlah, awal mula munculnya cerita mengenai penyihir muda yang selalu diikuti oleh sniper bayangan misterius Yang kemudian cerita ini tersebar di seluruh wilayah Land of Dawn Dan juga tersebar di seluruh penjuru dunia Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan video dari kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini